Halo guys, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online Video Seri Persiapan Penilaian Akhir Semester Ulangan Akhir Semester Fisika SMA kelas 10 Soal nomor 13 Materi Gerak Lurus Nomor 13 teman-teman perhatikan gambar berikut ini rumah ke atas 450, ke kanan 100, ke bawah berarti 450 lagi ini sekolahan gitu ya Fadli pergi ke sekolah melewati jalur garis beranak panah ini ya, jalur ini ya kemudian seperti gambar di atas, jarak dan perpindahan Fadli ketika pergi ke sekolah sebesar titik meter, jadi konsep jarak dan perpindahan ya teman-teman kita kerjakan soalnya oke, bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu dukung Pak Wisnu ya teman-teman dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu dan klik tombol lonceng, sekali lagi dukung Pak Wisnu ya teman-teman dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu dan klik tombol lonceng biar Pak Wisnu bertambah semangat dan jangan lupa follow Instagramnya Pak Wisnu atardlian ardlian dan like facebook patchnya Pak Wisnu at fisika online subscribe, 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 subscribe oke, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan oke, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan oke, itu bacanya perpindahan ya teman-teman cita-cita dari dokter tapi gak kesampaian, akhirnya yang kesampaian tulisannya saja nih oke, jarak dan perpindahan ingat jarak, simbolnya sama S semua ya, simbolnya sama cuman jarak itu konsepnya dia adalah skalar, kalau perpindahan dia adalah vektor oke, ada penjelasannya kok Pak Wisnu ada, nanti Pak Wisnu upload ya videonya intinya, intinya begini teman-teman kalau jarak itu intinya adalah lintasan yang kita tempuh lintasan yang kita tempuh contoh si Fadli, langsung kita kerjakan soalnya dia itu menempuh lintasan dari A ke B B ke C, C ke D begitu kan, berarti jarak yang ditempuh Fadli saat berangkat berarti lintasan yang dia tempuh adalah A B plus B C plus C D itu lintasan, itu jarak berarti A B berapa? 4,50 ditambah B C berapa? 100 ditambah C D berapa? 4,50 berarti total jarak yang ditempuh adalah 4,50 x 2 900 ditambah 100 berarti 1000 meter 1000 ya ini teman-teman 1000 meter itu jarak teman-teman kalau perpindahan perpindahan itu adalah posisi awal dan posisi akhir saja yang dilihat posisi akhir jadi yang dilihat hanya posisi awal dan posisi akhir lihat posisi awalnya di A posisi akhirnya di D berarti A D sehingga perpindahannya itu dari A sampai D adalah 100 meter jadi jaraknya 1000 perpindahannya 100 jawabannya D begitu ya teman-teman jadi intinya jarak ada lintasan yang ditempuh dan perpindahan adalah posisi awal dan posisi akhir saja yang diperhatikan kalau masih ada pertanyaan teman-teman jangan sunggan untuk ketik di kolom komentar Insya Allah Pak Wisnu pasti jawab dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like dan share biar video ini jadi lebih bermanfaat biar teman-teman yang lain jadi tahu biar pendidikan Indonesia jadi tambah maju terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman wassalam selamat menikmati